Sudah kita beralih ke informasi mancanegara dan ini liputan dari Sylvie ya, bahwa di Amerika Serikat ini ternyata upaya memberantas hoax mendapat perhatian khusus ya. Iya, jadi ini ternyata tidak hanya mengajak masyarakat untuk cerdas dalam menyikapi hoax atau berita palsu di media sosial, tapi juga mengkritisi pernyataan dari tokoh politik yang tidak didukung dengan fakta yang jelas. Sering gak sih kita dapat sesuatu yang viral di media sosial kayak Twitter, Facebook, Instagram, nah tapi kita masih sulit ngebedain mana yang hoax dan mana yang fakta. Nah saat ini saya ada di Pointer Institute Florida untuk tahu gimana sih caranya atau proses dari fact-checking. Di era teknologi digital kini, tidak hanya teks, foto atau video pun bisa dimanipulasi. Tak jarang, konten hoax ini dibuat untuk memprovokasi atau mempermainkan emosi pembacanya. Di Amerika Serikat, misi memerangi hoax mendapat perhatian serius, salah satunya oleh Pointer Institute. Mengumpulkan fact-checkers dari berbagai belahan dunia, memperantas hoax melalui International Fact-Checking Networks. Lalu apa yang bisa kita lakukan agar bisa menjadi pembaca yang cerdas? Pertama, terhindar dari hoax? Pertama, saring. Cek keaslian foto atau konten dengan memasukkan kata kunci di mesin pencarian Google yang akan menampilkan sumber berita. Kedua, pastikan informasi berasal dari sumber yang telah terakreditasi. Bila terbukti hoax, stop sharing. Cukup sampai di Anda agar tidak semakin banyak orang yang menjadi korban hoax. Sementara itu, informasi yang bersumber dari pejabat atau tokoh publik tidak menjadi jaminan kebenaran suatu berita. Sebuah lembaga non-profit di Amerika Serikat memiliki misi mengungkap fakta dibalik pernyataan tokoh-tokoh politik. Factcheck.org menelisik fakta dalam debat publik, pidato, wawancara, hingga kampanye. Mulai dari hitungan jam hingga hari, factcheck.org melakukan riset atas klaim tokoh politik yang diduga tidak tepat atau mengadang-ada. Selain dipublish melalui website resminya, hasil riset juga disebarkan melalui berbagai platform media sosial. Tujuannya, menjangkau sebanyak-banyaknya audiens agar semakin cerdas dalam menyikapi informasi yang beredar di masyarakat. Sekolah Stika Sylvia dan Ademus kita melaporkan dari Florida dan Philadelphia, Amerika Serikat. Ya itu dia pentingnya, menjadi konsumen media sosial saat ini harus lebih cerdas dalam menyikapi informasi yang beredar. Hati-hati juga terhadap hoax, cek lagi. Betul, sumber informasi harus terpercaya salah satu tipu tanamnya. Terima kasih telah menonton!